Inilah momen Randy Karnet mengucapkan ulang tahun untuk Lady Nayoan. Momen ini terjadi saat keduanya telah menjalani proses mediasi di pengadilan negeri Bekasi pada Rabu 16 Agustus 2023. Pada momen itu, Randy mendoakan Lady agar kondisinya cepat pulih. Tak hanya itu, ia juga mendoakan Lady agar menjadi pribadi yang lebih baik dan terus menyayangi keluarga. Semakin, 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 semakin baik, semakin semuanya. Rumah tangga pasangan Randy Lady menunjukkan perkembangan baik setelah proses mediasi. Lady mengaku sudah menerima proposal perdamaian dari Randy. Ia memang tidak mencabut gugatan, namun proses ini dilakukan untuk akta perdamaian nantinya. Lebih jauh, Lady juga menerima bentuk pertobatan Randy atas dugaan perselingkuhan. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sementara Randy bersyukur sudah berdamai dengan Lady. Sebelum menjalani persidangan, Randy juga terlihat membantu Lady menggunakan kursi roda. Lady dan Randy mengalami kecelakaan tunggal di Cikampek pada Senin 31 Juli 2023. Akibat kecelakaan itu, Lady harus menggunakan kursi roda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!